Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Guru Agung Urang Mudah-mudahan Nyarengan Dan doa Urang Nyarengan Dinah otaman Urang Nyarengan dinamakibat Urang Dalam dimensi Spiritual Ruhannya Mayunkan diri Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Ya waliya Assalamualaikum Ya sahibal karama Assalamualaikum Ya habiballah Assalamualaikum Ya habibah Rasulillah Assalamualaikum Ya ahlala ilaha Illallah Assalamualaikum Assalamualaikum Ya kangjeng Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Radiyallahu anhu Al-Fatiha Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'bulu Iyaka nasta'in Iyidina Siratal Mustaqim Siratal Lathina An'amta Alayhim Wailil Maghubi Alayhim Maladzali Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamdulillah Allahu Akbar kupeer wa lillahi alhamdulillah Allahu Akbar kupeer wa lillahi alhamdulillah Al-Fatihah 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 Yang dipirmankan dalam surah al-Isra ayat 44. Yaitu. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi. Melainkan semuanya mentasbihkan Allah. Oleh karena itu mari kita muhasabah. Jangan-jangan ini. Akibat banyak kelupaan kita. Maka oleh karena itu jadikanlah pada keadaan manakib sekarang ini. Walaupun secara virtual dimanapun. Mari kita memohon ampunan pada Allah. Dan memohonkan ampunan untuk kita, untuk negara kita, untuk dunia. Maka mudah-mudahan termasuk taubat. Taubatan nasuhah dan termasuk taubat internasional. Apa doanya dan mana doanya? Ya sebagaimana Allah dikasihkan kepada Nabiullah Adam a.s. Rabbana dolamna angkussana wa illam tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mari sama-sama. Rabbana Allah ya Rabbana dolamna angkussana wa illam tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah terimalah doa kami permohonan kami. Karena ini semuanya mungkin dosa-dosa kami. Itu untuk kehambaan di hadapan Allah. Walaupun pada hakikatnya banyak hikmah dari Allah yang Allah berikan. Tapi evaluasi kita tetap merunduk mengakui kehambaan di sisi Allah. Dan sembuhkanlah yang sakit, yang sehat terus berkahkanlah kesehatannya. Amin. Dan yang sedang di rumah sakit ataupun sedang isolasi mandiri, di rumah sakit. Ya Allah sembuhkanlah mereka semua. Dengan barokah doa-doa para ihwan wal akhwan muslimin wal muslimah. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Itu dimensi hakikat. Jadi dimensi hakikat itu dalam hati kita syaratu tauhid. Jadi taslim, tafwid pada Allah. Hanya Allah yang maha menggerakan, al-mudampir, yang maha menciptakan, yang maha menentukan, yang maha memiliki. Tapi jangan lupa kita karena dua dimensi. Yaitu ada dimensi hakikat dan dimensi syariat. Dalam syariat, ayat Allah memperkenalkan pada kita dan mendidik pada kita. Laha makasabat wa'alaiha maktasabat. Untung lukina manusia tergantung kasabnya manusia itu sendiri. Maka dimensi syariat itu majaji istilahnya. Jalankan oleh kita. Hakikat adalah tak ada satupun yang bisa berintervensi pada Allah. Apapun yang terjadi, mesti terjadi. Kalau memang Allah menghadapi. Oleh karena itu, kita tidak tahu rahasia kodam. Maka jalankanlah syariat. Oleh karena itu, syariatnya dijadikan ibadah pada Allah s.w.t. Dan kita memohon melalui manakibat, melalui sholawat, melalui baca Qur'an, melalui dikir. Itu pun dalam kelompok ataupun dimensi syariat. Mari kita bersolawat kepada A'rafubillah, mursid awal. Yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad, yang insyaAllah musal-sal sampai mursid yang dijadikan guru agung kita. Saya Ahmad, syuhibul wafatajul, arifid. Disebut satu, insyaAllah terbawah semuanya. Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabi jika sayyidina wa maulana muhammadin s.w.t. Imtisala li amrika wa tasdikun li nabi jika wa mahabbatan ilaihi wa shawkun li kodrihi. Wa shawkun ilaihi ta'biman wa ta'kriman li kodrihi wa li kawnihi. Ahallah lida lida lida. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha. Wa nuril al-absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha. Wa nuril al-absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha. Wa nuril al-absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan fa inna sholati fa inna sholati wasilatum bainana wa bainakum. Fa inna sholati maghfuro lakum. Sanyanyana lantaran sholatku adalah lantaran sholawat padaku bagi sapa'atulakum. Fa inna sholat sapa'atulakum. Sesungguhnya yang bersolawat padaku, pertolongan buat kamu semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, sholawat kita untuk masalahat dunia dan akhirat. Karena kita hamba, sebat apapun ibadah kita tidak boleh kita mengaku ya. Mengaku apapun tidak boleh. Karena kita hamba dihadapan Allah. Maka takkala kita sering berdikir, kita sering baca Qur'an, kita sering baca tahajud. Awas hati-hati. Saiton mulki akan menyusup pada diri kita. Akan mengelontor pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang kadang-kadang kita lupa diri. Padahal kita bukan pemilik pujian. Maka Ibnu Ato'ilah bersabda. Ida'at lako as-sanal alaika walastab yahlin kasna alaihi bimahu ahlu. Apabila datang ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan pujian kepada kamu, wahai salih. Walastab yahlin, dan kamu bukan ahli, bukan pemilik puji. Pasna alaihi, cepat hati kamu hidupkan di Kirhopi. Siapa pemilik puji yang sebenarnya? Allah. Maka cepat di Kirhopi ini fungsikan untuk kehambaan. Kita menghadap Allah. Bukan dijadikan untuk ngetrend kita. Untuk sesuatu yang dijadikan kita itu demonstratif. Seakan-akan kita pemilik puji. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Dengan melalui Sayyuhul Mursid menanamkan kalimah tawhid dalam ruh jiwa kita ini adalah untuk membuktikan kehambaan kita di hadapan Allah. Bukan untuk membuktikan kita sebagai super power ataupun apa. Karena kita hamba. Maka pasna alaihi bima huwa ahlu. Cepat kita puji Allah. Karena Allah pemilik puji. Kodimun li kodimin kodimun li hadisin hadisin. Li kodimin hadisin li hadisin. Puji hebel kanu hebel, puji hebel kanu anyar. Puji anyar kanu hebel, puji anyar kanu anyar. Milik Gusti Allah. Banyak yang gagal. Para pendaki. Karena terjebak dengan sanjungan. Oleh karena itu Kadang-kadang bagi seorang salik yang juhud, yang papa, Idamudihu apabila dia dipuji, Inqobadu. Merasa sempit jiwanya. Malu sama Tuhan yang ada di depan kita. Yang meliputi seluruh alam semesta, yang meliputi kita. Malu kita. Dianggap apa kita. Karena kita sadar, yang tahu kita adalah kita. Oleh karena itu, Inqobadu. Nisuhudihim. Assana minal khalqi. Karena pandangan orang-orang juhud, orang tapa, yaitu pandangannya yang memuji itu adalah makhluk. Yang tidak memiliki apa-apa. Kenapa kita terjebak oleh makhluk? Itu satu. Yaitu apabila dipuji, merasa sempit hati. Karena melihat kita kepada makhluk. Tapi ada apa? Satu lagi. Yaitu, Orang-orang ma'rifat, yang sudah tenggelam, musyahadah, merokobah pada Allah, apabila dia dipuji, dia tidak melihat orang yang memujinya, tembus, malatas, surbahasa surat nama, tembus, kanu, midamal, naksaha. Allah. Tapi kalau hatinya tembus pada Allah, mana mungkin dia GR dipuji manusia. GR dalam arti, loba, yang akhirnya kalau sudah GR, merasa ketagihan dengan pujian, segala sesuatunya menjadikan susah. Ibadah haji, tenyenangkan, sholat tenyenangkan, dikir pun merasa sempit. Karena apa? Orientasinya makhluk. Tolabud dunia, di amalil ahiroh. kita mencari dunia dengan amal ahiroh. Apalagi dengan baca Quran, dengan dikir, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Amin. Nah ini dalam dimensi sufi harus dijelaskan. Karena banyak yang terjebak, dengan kadang-kadang pujian-pujian. Mungkin para pembisik, mungkin sekililing kita, siapa? Lalu melontarkan kepada kita, yang sebenarnya kita tahu. Kita ini bukan ahlinya, dalam hal itu. Misal, Bapak ini sudah cukup lah. Bapak ibadahnya, tahajudnya hebat. Sholatnya hebat, pikirnya hebat. Maka Bapak itulah, perlu pantas sebenarnya itu Bapak sudah wali Allah. Nah mulai kan? Mulai dipunculkan untuk diri kita, oleh mereka. Mereka bisa yang husnudon billah, baik sangki pada Allah, baik sangka pada Allah, ataupun mereka ABS, asal Bapak senang. Maka kita harus sadar. Kalau tidak sadar, kita tertipu. Maka ajhalun nasa, ajhalun nasi, maaf, ajhalun nasi, mantarokayakinan, maindahu lidonna, maindannasi. Maka sebodoh-bodoh manusia itu, mantarokayakinan, yaitu orang yang meninggalkan keyakinan. Mantarokayakinan, maindahu lidonna, maindahun nasi. Orang sebodoh-bodoh orang itu, orang yang kalah, meninggalkan keyakinan. Misalnya, saking mujinya, Bapak ini adalah, a'robu billah. Mama ini adalah, kekasih Allah yang luar biasa, terus disanjung. Padahal diri sadar. Bikir jarang, sholat pun belang betong, jengsa bangsa, mana muliana diri, tapi kejebak. Akhirnya, dijadikan bahasa oleh dirinya, kepada orang lain. Maka itu terjebak, tertipu. Tidak sadar pada diri. Pak, Bu, Badenaros, Bapak suka buang berak. Ibu suka buang berak. Buang berak Bapak, buang berak Ibu, buang berak-berak saya. Apa harum, apa bau. Harum bau. Orang lain, saking ujinya, berak Bapak tadi, seperti minyak misi. Bagaimana menyikapi Bapak? Berak Ibu, seperti minyak misi. Saking harumnya. Lalu Bapak terjebak, dengan pujian itu. Maka akhirnya, Bapak ngobrol lagi, kepada teman Bapak. Ngobrol lagi, kata anumah, aku tak begini, aku tak begini. Itu adalah penipu. Karena tertipu, oleh Saiton Mulki. Selamat dari Saiton Mulki, yang di alam Nasud, bisa saja, terjelembab, di Saiton Malakut. Yang halus, kalau Saiton Malakut, ikut, di waktu dikir, ikut, di waktu baca Quran, ikut, di waktu sodako. Supaya, mendudukan kita, sebaik-baik mahluk, di hadapan yang lain. Padahal, itu adalah maunya nafsu. Padahal, itu maunya Saiton. Oleh karena itu, mudah-mudahan, Allah menyelamatkan kita. Amin. Mudah-mudahan, Allah menyelamatkan kita. Karena di zaman sekarang kan, banyak yang aneh-aneh. Ngetren-ngetren dikit, aku misalnya begini, bisa saja, ngaku Nabi, ngaku Wali, ngaku Ir. Dan Wali itu, Hukumnya wenang, mendohirkan karoma. Tidak wajib. Jadi, misalnya Bapak jadi Wali, Wali Abdal, ataupun Kuroba, Nujabah, ataupun Wali Malamatiya, ataupun Wali Majub, ataupun Wali Supi, Wali apapun yang Bapak rai, misal, Bapak tidak berhak mengaku. Kalau Bapak mengaku, bahwa Bapak adalah seorang awliya Allah, apalagi Bapak mengumumkan, batal kewaliannya. In hitotun an himatil aliyah. Maka, Pangerasa Guru Agung, mewariskan kepada kita, supaya kita berakhlakul karimah, menuju hadirat Allah, selalu, terus ucapkan, sebelum dikir, ilahi antamak, waridho kamat, a'tini mahabbatakawamah, dan, dikuatkan dengan tambi, dikuatkan dengan mangkoba, manakib, dikuatkan dengan hutaman, dan selalu saling mendoakan, satu sama lain. Mudah-mudahan, Allah, mewariskan, akhlak pangerasa pada kita semua. Amin. Keikhlasannya, kejuhudannya, kemakrifatannya, itulah yang berarti. Beliau tidak mengumumkan apa-apa, tapi Allah yang menariknya. Seperti laksana, Ibrahim disuruh mangkir, supaya ibadah haji, biar, Nabi Ibrahim suaranya, tidak disampaikan ke Indonesia, tapi Allah menyampaikannya, kepada hamba-hamba yang ada di Indonesia, hamba-hamba yang ada di Turki, hamba-hamba yang ada di seluruh penjuru dunia, yang dikasih oleh Allah, iman, hidayah Islam, hidayah ihsan. Itulah, maka, tiada lagi, dan tiada bukan. Kalau memang, ingin kita selamat dunia dan akhirat, tenggelamkanlah pikir, hanya untuk Allah, ridoh kamat lubi, a'tini, mahabbataka, wama ribataka. Kurang dan lebih, mohon maaf, terima kasih atas segala penghormatan, pengakuan, kebersamaan, wabilaula kepada sayyul mursid kita, yang selalu mentransfer ruhul kudisi pada semua ikhwan wal ahwat, Ya Allah, satukan dalam berdoa kami, amin. Satukan dalam sembahyang kami, amin. Satukan dalam segala, perilaku kami, gerak dan dian kami, seperti, mursid kami, mencintai Allah, ikhlasnya, tauhidnya, dan ma'rifatnya. Dan gabungkanlah kami, di dunia ini, bersama spiritual, keikhlasan, ketauhid dan beliau, di akhiratnya, bersama dengan beliau, dengan paddol dan rahmat Allah. kulbipadlillahi wabirahmatihi, pabidalika palyatrahu, huwa khairu mimma yajma'un. Hadanallah wa'iyakum ajmain, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwan akhwat muslimin muslimat rahimakumullah. Saya ralat, bacaan saya yang tadi, di surah, al-isra ayat ke-44. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, tusabbihu lahus sama wa tusab'u wal ardu, wa mangfihinna wa immin syayin, illa yusabbihu bihamdihi, walakilla tafqahuna tasbihahum, innahu kana haliman gufura. Tadi saya baca, tasbihihim, itu salah, yang benar adalah tasbihahum. Yang artinya, langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan bertasbih, dengan memujinya. Tetapi, kamu tidak mengerti, tasbih mereka, sungguh dia, maha penyantun, maha pengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.